Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di-subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan update terkait pernyataan daripada Ferdinand hutahayan semenjak dilaporkan ya saya bacakan dulu Hai tekstualnya dari media demokrasi.id dengan judul Firminan katakan saya itu sedang dialog dengan pikiran digoda setan bahaya kalau dipidana Ferdinand hutahayan menepis kasus dugaan ujaran kebencian atau sara yang dilaporkan KNPI ke baris krim Rabu 5 Januari 2021 polisi sudah menaikkan kasus tersebut jadi penyidikan Hai Ferdinand mengatakan cuitan tersebut merupakan bentuk dialognya dengan pikiran nya tentang pemahamannya bidana terkait Allah sehingga tidak tepat masuk dan diproses secara pidana ketika saya menegaskan iman saya punya Allah yang kuat kalaupun ada makna lain diluar itu ya itu diluar keilmuan saya saya menyampaikan apa yang saya pahami saya sedang berdialog dipik dengan pikiran saya yang digoda setan kata Ferdinand lewat keterangannya Minggu 9 Januari 2021 kalau kemudian itu dipidana bahaya bangsa ini ribut bangsa ini kacau kalau begini caranya kata Ferdinand menurutnya ada kesalahpahaman memaknai cuitan tersebut yang berakhir dengan pelaporan dirinya dia menegaskan tak sedang membenturkan kelompok tertentu ada mis persepsi yang timbul di tengah publik bahwa Ferdinand itu Kristen menghina Islam padahal saya tidak demikian enggak ada urusan keyakinan saya dengan Kristen sebetulnya ujar Ferdinand Firminat Ferdinand menyebut kegaduhan yang muncul saat ini berasal dari orang-orang yang melaporkannya ke kepolisian dia pun mendorong pelapornya agar segera ditangkap tapi pelaporlah yang membawa-bawa ini menjadi masalah Kristen dengan Islam bukan saya harusnya pelapor itulah yang ditangkap karena dia membuat gaduh tandasnya berikut pernyataan sehingga tidak terjadi masalah seperti sekarang seharusnya saya apa yang saya sampaikan tidak menjadi masalah karena kita seharusnya sebagai muslim bangga dong kita Allah yang kuat mengapa saya dituduh dituduh menista ketika saya menegaskan iman saya punya Allah yang kuat kalaupun ada makna lain di luar itu ya itu di luar keilmuan saya saya menyampaikan apa yang saya pahami saya sedang berdialog dengan pikiran saya yang digoda setan kalau kemudian itu dipidana bahaya bangsa ini ribut bangsa ini kacau balau begini caranya ada mispersepsi yang timbul di tengah publik bahwa Ferdinand itu Kristen menghina Islam padahal saya tidak demikian enggak ada urusan keyakinan saya dengan Kristen sebetulnya tapi polaporlah yang membawa ini yang membawa-bawa ini menjadi masalah Kristen dengan Islam bukan saya harusnya polapor itulah yang ditangkap karena dia membuat gaduh kata Ferdinand Hutahian nah itu kawan tadi beritanya saya sudah bacakan sekilas terkait perjataannya Ferdinand Hutahian nah inilah ya kawan tentunya kita ini harus saling mengingatkan dan selalu saya harus saling mengingatkan agar selalu berhati-hati di dalam menyampaikan atau menulis status di media sosial entah itu hasil pikiran kita kah entah itu menanggapi siapakah karena kalau kita salah-salah menulis ini bahaya apalagi yang ditulis disitu Allahumulumah Allahku kuat kan orang bertanya memang awalnya orang mengatakan Ferdinand Hutahian adalah Kristen awalnya orang memahami seperti itu sebagian besar maka muncullah stigma Ferdinand Hutahian adalah Kristen nah yang percaya Allahmu itu adalah Islam nah termasuk Yahudi ada Allah disitu ya termasuk Kristen ada Allah dalam kitabnya tulisannya Allah itu ya firman Allah nah kalau dia awalnya dikira Kristen berarti kan dia menganggap Allah yang lain seperti Islam atau Yahudi nah akhirnya muncul belakangan ternyata Ferdinand Hutahian ini adalah Mualaf masuk Islam nah kalau dia bilang Allahku kuat Allahumulumah nah berarti yang disitu yang ada dalam kitabnya Allah itu ya Kristen sama Yahudi makanya nah ini baru lagi disampaikan bahwa pikiran saya digoda oleh setan lah ya makanya kalau inilah pesan saya kepada siapapun saudara-saudara termasuk kepada diri saya kalau mau menulis sesuatu di media sosial udahlah pikir baik-baik itu kalau mau menulis jangan asal menulis yakinya efeknya begini nih dan besok ini hari Senin ya sudah mau diperiksa oleh Baris Krim ya kalau saran saya makanya itu dari awal kalau ada ya sesuatu yang mungkin salah atau kurang ya segera diklarifikasi ya seperti kasus-kasus yang lainnya ya seperti Habibahar Besbih seharusnya kan diklarifikasi dulu ke Habibahar sebelum diperiksa apalagi ditangkap menjadi tersangka harusnya kan ada klarifikasi dulu namanya Tabayyum kalau dalam Islam harusnya itu duduk dulu sama-sama Tabayyum sehingga tidak perlu Habibahar Besbih langsung ditangkap begitu nah begitu pun Ferdinand Tabayyum nah kalau Menteri Agama sudah bilang Tabayyum tapi aneh Menteri Agama kalau Ferdinand Hotahayan mau Tabayyum minta Tabayyum tapi kalau kayak masalah yang dihadapi Habibahar Besbih ya Habib Berjik siap Menteri Agama diam tidak menyampaikan bahwa Tabayyum dulu atau klarifikasi akhirnya aneh juga kan nah ini ya tapi ada yang ya kalau saya secara pribadi ada yang saya salut ya kepada Ferdinand ketahayan ya yaitu membuat suatu tulisan kemudian dikritik banyak orang banyak orang ya langsung minta maaf depan publik itu yang saya senang itu yang saya senang namanya kenapa tidak sedikit orang di negeri ini entah itu pejabat kah entah itu tokoh kah entah orang terkenal kah membuat suatu pernyataan kemudian dikritik banyak orang tapi mereka tidak mau tampil depan publik berbicara sendiri untuk mengklarifikasi dan minta maaf tidak ada akhirnya ya menjadi-jadi nah saya bandingkan aja kalau beri dengan tahayan okelah salah tapi yang saya salut saya angkat tangan lah mau minta maaf klarifikasi dan inilah namanya minta maaf itu sesuatu yang mudah di ucapkan tapi sangat susah dilaksanakan satu sisi itu saya bangga saya senang makanya saya senang itu orang-orang yang semangat orang-orang yang gentleman ya sama dengan Nabi Bahar gentleman kalaupun salah harus masuk penjara masuk penjara itu gentleman namanya dan saya senang orang-orang yang gentleman itu pribadi ya pendapat pribadi saya bukan berarti saya membela Ferdinand Mutahayan masalah kasusnya itu apapun ceritanya bagi saya dengan menyebut Allahumuloma bagi saya itu fatal suatu ucapan yang keliru tapi yang membuat saya senang Ferdinand Mutahayan berani di publik mengklarifikasi mengakui kesalahan dan minta maaf atas kekelirannya dibanding daripada mereka-mereka yang sudah dikritik banyak orang tapi tidak mau minta maaf dan mengklarifikasi banyak tuh banyak ya ini aja ini saja kawan kita lihat aja karena besok katanya mau diperiksa polisi besok kita lihat aja perkembangannya tapi lucu juga Pak Ferdinand Mutahayan ini kenapa yang di yang melapor itu kok disalahkan ya kan harusnya tidak boleh juga menyalakkan yang melapor biarkan lihat dia laporan nanti kan ada klarifikasi di baris krim atau di polisi jadi tidak perlu juga Ferdinand Mutahayan menyalakkan yang lapor-lapor itu ini nih dilakukan agar tidak terulang lagi dengan yang lain ini kalau tidak dibuat laporan nanti orang lain akan semakin jadi-jadi membuat pernyataan yang mirip-mirip nah ini untuk mengantisipasi orang lain berbuat yang mirip-mirip ya kalau saya pribadi tetap mendoakan Ferdinand Mutahayan diberikan keselamatan ya diberkahi umur yang panjang dan selalu berikan kesihatan dimurahkan rezekinya dan sukses selalu itu doa saya semoga tidak diulangi lagi hal-hal yang seperti ini yang pro-kontrah saya juga kalau ada yang salah tolong saya juga ingatkan teman-teman saya yang ada di Youtube ini ingatkan juga kawan kalau saya punya kesalahan atau kegeluruan terima kasih salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati merdeka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh